Perjalanan panjang skandal Maria Pauline Lumoa berakhir setelah 17 tahun menjadi buron karena memobol kas jembang BNI cabang kebayoran baru lewat letter of credit atau LC Fictive. Perjalanan dengan menggunakan upaya diplomasi pun ditempuh untuk menuntaskan kasus ini. Namun di sisi lain pemirsa, kasus Joko Candra sendiri belum menemukan titik terang. Bagaimana sebenarnya upaya dalam menangkap buron kelas akap ini? Kita simak pemaparannya berikut ini. Yang pertama kita akan lihat dulu mengenai bagaimana sebenarnya proses ekstradisi Maria Pauline Lumoa dimana disampaikan oleh Menkumam Yasuna Lali pada waktu kemarin sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Dikatakan adalah ekstradisi ini adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam jurisdiksi wilayah yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidanannya. Nah kalau kita lihat kemarin memang sejumlah langkah diplomasi pun juga dilakukan untuk membantu pemulangan dan juga peruntasan kasus dari Maria Pauline Lumoa ini sendiri. Berikutnya kita lihat juga mengenai bagaimana sedikit rekam jejak juga dari perjalanan kasus ini. Buron Maria Lumoa ini sendiri memang sebelumnya diketahui sudah menjadi buron selama 17 tahun terpempatnya pada tahun 2003 dan merupakan tersangka kasus pemobolan kasus BNI melalui LC Fiktif di sini. Dan kemudian ia melarikan diri ke Singapura pada September 2003 dan sempat pindah ke Belanda pada 2009. Kemudian pada tahun 2003 sendiri pemirsa pada tepatnya 22 Desember muncul red notice dari Interpol untuk membantu penangkapan dari Maria Lumoa ini sendiri. Dan kemudian bagaimana dengan kerugian negara? Memang kalau kita lihat pada waktu kurs tahun 2003 kurang lebih ada sekitar 1,2 triliun rupiah tapi jika kita kurskan ataupun kita konversikan terhadap kurs saat ini tahun 2020 maka kerugian negara akibat kasus ini adalah sekitar 1,7 triliun rupiah. Dan ini di sini pun Maria Lumoa akan menghadapi proses hukum atas dugaan melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup. Berikutnya kita lihat lagi di sini. Sedikit gambaran juga mengenai bagaimana jalur ekstradisi untuk menangkap buron kelas kakap ini sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat beberapa negara yang sempat disambangi oleh Maria Lumoa sendiri ini memang dikatakan tidak bisa untuk melanjutkan proses hukum karena ada hubungan tertentu dari antara Indonesia dengan negara-negara tersebut sehingga proses ekstradisi ini sempat sulit. Namun memang satu sisi karena harus memerlukan adanya perjanjian antara kedua belah negara sementara Indonesia dan Serbia itu sebenarnya belum memiliki perjanjian ekstradisi namun terbantu atas adanya asas resiprositas atau timbal balik. Kenapa timbal balik? Karena sebenarnya begini pemirsa, kalau kita lihat lagi tadi tahun 2015 memang sempat ada sebuah langkah dari Indonesia untuk membantu penyelesaian kasus warga negara Serbia sendiri untuk dipulangkan atau di ekstradisi pulang ke Serbia yakni pengambulan permintaan Serbia untuk mengekstradisi pelaku pencurian data nasabah yang bernama Nikolo Ilyev yang kita masih ingat pada waktu itu. Dan kemudian satu sisi dalam segi humanis kemanusiaan pun Indonesia juga ternyata banyak melakukan komunikasi dengan Serbia dan memberikan bantuan di bawah bendera PBB. Oleh karena itu, pemerintah Republik Serbia mengabulkan permintaan Indonesia melalui keputusan Menteri Kehakiman Serbia Kementerian Kehakiman Serbia ataupun setempat nomor 713-01-02436 tahun 2019 plus bulan 8 tertanggal 6 April 2020 dan akhirnya sampai di Indonesia pada waktu kemarin. Berikutnya kita lihat lagi. Setelah kemudian ada kasus dari Maria Lumawa ini sendiri kemudian bagaimana kita lihat dari landasan hukumnya memang sudah sangat jelas sekali dituliskan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan kita lihat ada pasal 44 dan pasal 45 ini yang mengatur mengenai landasan hukumnya. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya ini kemudian menjadi satu landasan paling penting sekali untuk bagaimana bisa mencekal, bagaimana bisa memproses tentunya pemulangan dari buron yang tentunya sudah diberlakukan adanya red notice ataupun juga dibantu dengan adanya notifikasi dari Interpol. Berikutnya. Nah kemudian ketika buron Maria Lumawa ini setelah 17 tahun ini ditangkap dan bisa dipulangkan ke Indonesia bagaimana dengan buron satu ini yang dikatakan cukup licin Joko Chandra kenapa belum tertangkap? Sejumlah pihak menyatakan banyaknya permasalahan yang ditemui di lapangan seperti misalkan komunikasi ataupun juga permasalahan lainnya. Kita coba lihat beberapa pernyataan salah satunya dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Sudan Arief Fahrullah yang menyatakan bahwa belum pernah diberitahu subjek menjadi buronan komunikasi disini belum sampai disana. Anggota Komisi 3 DPR RI Seyfuddin Suding menyatakan bahwa sebenarnya dengan adanya miskomunikasi mis kemudian informasi yang beredar di lapangan ini adalah tamparan bagi aparat menegak hukum dan juga pihak imigrasi yang dikelola oleh Kemenkum dan HAM sendiri. Berikutnya ada juga pernyataan lain juga yang disampaikan sehingga kemudian dikatakan kenapa suit sekali sih untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Menkumham Yasona Lali menyatakan menurut Interpol sejak 2014 tidak lagi masuk DPO, daftar pencahayaan orang dan juga Red Notice. Sementara satu sisi, menurut Kuasa Hukum Joko Chandra Andi Putra Kusuma menyatakan bahwa pada 1 Juli 2020 saya hanya mengetahui beliau ada di Indonesia pada saat beliau pendaftaran peninjauan kembali pada 8 Juni di mana PK tersebut didaftarkan sendiri oleh Pak Joko di PN Jakarta Selatan dan hanya menemunya seperti itu dan kemudian dikatakan lebih lanjut Kuasa Hukum tidak mengetahui bagaimana kemudian Joko Chandra bisa sampai ke Indonesia pada waktu itu. Berikutnya kita lihat lagi tanggapan lainnya di sini. Nah ada langkah ataupun juga pernyataan tegas yang disampaikan oleh MbN Kupolukam RI, Mahfud MD yang mengatakan bahwa dengan banyaknya kemudian informasi-informasi yang harus disampaikan secara jelas untuk bisa menangani dan meluntaskan kasus ini maka Mahfud MD mengatakan saya sudah bicara dengan Jaksa Agung supaya segera menangkap burunan Joko Chandra ini adalah burunan yang masuk dalam DPO Kejaksaan Agung mampu ataupun kepolisian ini harus segera menangkapnya tidak ada alasan bagi orang yang DPO meskipun dia mau minta PK lalu dibiarkan berkeliaran. Berikutnya pernyataan lagi yang saya kutip di sini ditambahkan lagi oleh sebab itu ketika hadir di pengadilan saya minta polisi dan kejaksaan untuk segera menangkapnya dan segera dijablosan ke penjara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkrah. Nah, kemudian satu sisi memang Jaksa Agung, SD Burhanudim pun mengatakan telah memerintahkan jajarannya untuk menangkap Joko Chandra namun pada keterangan pada 29 Juni kemarin mengatakan pencarian selama beberapa hari belum menuntaskan hasil. Tapi dari informasi yang kemudian berira juga kita ingat bersama pada 8 Juni 2020 Joko Chandra ini diketahui sempat membuat IKTP dan kemudian mendaftarkan ke PK melalui PN Jaksal sehingga pergerakan licin Joko Chandra ini ternyata sudah tercium di tingkat administrasi daerah. Kemudian pada sidang PK 1 yang ini 29 Juni 2020 tadi Joko diketahui tidak hadir karena tidak enak badan. Kemudian pada 6 Juli 2020 Joko kembali tidak hadir pada sidang PK kedua karena tengah berubat ke Kuala Lumpur. Sementara kita akan lihat apakah pada sidang yang ketiga pada 20 Juli 2020 ini apakah akan dihadiri oleh Joko Chandra atau tidak. Begitupun dengan kejelasan proses hukum di Indonesia apakah benar bisa meringkus para burun ini ataukah harus kembali menunggu beberapa tahun lagi agar benar bisa selesai. Demikian pamparan saya dalam fact check kali ini dan kita akan kembali usai cedah dengan informasi lain untuk Anda.